Bagaimana istri memanggil suaminya dengan sebutan Abi dan sebaliknya suami memanggil istrinya dengan sebutan Umi? Nah, kembali kepada bahasa atau Uruf, karena kita ketika mengatakan sebuah cerita Umi dan Abi, terkadang itu dengan bahasa yang kita miliki, bukan dalam makna bahasa Arab, bukan dalam makna bahasa Arab, maka diri kepada pemahaman keduanya. Kalau ketika mengatakan Umi itu artinya adalah Uminya anak-anak. Nama panjang dibuat pendek, sehingga tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena maksudnya Umi itu adalah Uminya anak-anaknya. Tapi kalau dia maknanya Umi itu panggil untuk ibunya saja, tidak boleh. Kalau ibu saya, tidak boleh. Tapi kalau dia makna Umi adalah ibu, dari anak-anak yang dia miliki, dan demikianlah yang saya tahu makna daripada kata Umi dalam bahasa kita sehari-hari. Bukan dalam artian bahasa Arab, karena kita tidak menganggap bahasa Arab. Yang berikutnya, kata berbahasa Arab adalah al-ibrah bil-haqiqah, la bil-alfad wal-mabani. Al-ibrah bil-haqiqati wal-ma'ani, la fil-alfadi wal-mabani. Yang penting itu hakikat. Dan maknanya, bukan lafad dan bentuknya. Sehingga, lafadnya Umi, tapi hakikat dan niatnya, tujuannya dan maknanya adalah untuk menganggap ibunya anak-anak. Maksudnya masalah. Atau Abi, dalam maknanya, maksudnya anak-anak. Terus saya yakin, mereka yang dengikan itu, niatnya, maksudnya adalah kesalahan. Sehingga anak-anak akhirnya memanggil Abi dan Umi juga, sehingga memudahkan untuk belajar. Mereka memanggil ibu dan bapak dengan baik. Sehingga boleh juga arah mengatakan Abah, bapak, dan lain sebagainya. Asalkan maknanya adalah untuk menunjukkan jika adalah orang tua, daripada anak-anak kita, semuanya. Jadi tidak ada masalah setelah hari ini. Dan jangan lupa susah, sehingga khawatir, nanti timbul, lihar, dan lain sehingga. Tidak ada sama lain-lain. Bawa langsung. Terima kasih telah menonton!